selamat menikmati channel dari kawasan kota angin nganjuk oke ini motor yang kemarin saya rakit motor untuk roda 3 ini dibawa lagi ke sini karena pengen pasang rem, rem belakang kemarin memang belum saya kasih rem karena ada sesuatu hal jadi ini kirim lagi untuk pemasangan rem belakang sebenarnya remnya depan aja sudah cukup cuma ini minta dibuatkan rem belakang jadi untuk hari ini saya akan sedikit berbagi ya tentang rem sistem Vipel jadi kita selain pakai tromol kemudian pakai cakram kita juga bisa pakai rem sistem vipel bagaimana cara kerjanya atau bagaimana konstruksinya nanti kita cek oke untuk bagian depan kita tetap pakai pedal rem bawaan motor cuma untuk bagian belakang kita sambung sama tuas itu saya pakai setelan biar nanti kedepannya nyetelnya lebih mudah jadi dari depan pedal diinjak menarik tuas yang bagian ini kemudian terus ke kiri sana itu juga ada stelanya kemudian terus narik bibel nya untuk kalau ditanya apakah rem ini bisa pakem ini termasuk keunggulannya ya ini selain komponen nya murah kita gak perlu beli baru keunggulannya kita untuk nginjak remnya itu gak perlu keras keras nanti bagian pipelnya sudah nganceng sendiri jadi keunggulan seperti itu apakah ini pakem wah benar benar pakem ini jadi kalau di tempat saya biasanya ini di sistem diaplikasikan ke ke apa itu pompa air pompa air yang di sawah yang bisa jalan itu remnya seperti ini kebanyakan ini saya aplikasikan ke gerobak roda tiga ini kita coba dulu lah biar yakin ntar motornya saya hidupkan dulu oke ini dedo ini semakin kita gas dia akan semakin ngancing ya kunci untuk bibelnya jadi kita enggak perlu nginjak kita hanya apa ya memberikan perlawanan sedikit aja ini termasuk remnya ini simple cuman kita perlu pengantar atau perangkatnya agak banyak yuk enggak banyak banyak amat lah cuman seperti itulah jadi intinya selain kita pakai rem trommel kemudian cakram kita masih ada pilihan untuk pakai rem bibel ya kontrolnya kurang lebihnya seperti tadi untuk pakem cara kerjanya atau sistemnya lumayan lumayan mudah kemudian perawatannya juga mudah jadi kalau kita enggak perlu ganti kampas cuman ganti bibelnya kalau sudah enggak enggak kuat nan ya atau sudah pecah oke sobat terima kasih sudah berkunjung di channel Pak C.A.G semoga bermanfaat jangan lupa untuk dukung selalu channel saya ya channel untuk pemula ini mohon maaf oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih